Beragam mimbawan disampaikan dari berbagai petinggi negara, membuat situasi mulai kondusif. Aksi masa di Papua dan Papua Barat yang terjadi pagi tadi kini mulai meredak. Berbagai petinggi negara menyesalkan adanya pernyataan negatif soal insiden di Jawa Timur. Ada Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua, Lenis Kogoya, yang menanggapi aksi masa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dalam pernyataannya, Lenis Kogoya menyayangkan ucapan yang menyinggung masyarakat Papua. Papua ini sama-sama kemerdekaan juga NKRI, tetapi mereka masih belajar untuk mengikuti dan dimana daerah-daerah yang kemajuannya, Pulau Jawa. Mereka belajar, menambah ilmu. Berartikan perlakuan kita sebagai dianggap kita orang tua atau sudah maju, menganggap masyarakat kita ini seharusnya bagaimana menangkapi dengan kepala yang dingin. Menangkapi dengan kata-kata harus berpikir bagaimana kalau menganggapkan kata ini, membuat dari dia tersinggung seperti apa. Apalagi dibilangin suruh pulang, usir. Nah ini kan nggak bagus kalimat itu. Yang membuat saya, wah ini kok bisa terjadi.